Politisi senior PDI Perjuangan Pramona Anung mengatakan Penangkapan terhadap kader PDIP Adrian Seng oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sangat memalukan Penangkapan dilakukan saat Kongres 4 PDIP sedang berlangsung di Sanur Bali Pramona mengatakan, sebagai kader senior PDI Perjuangan, dengan pengalaman politik yang mumpuni Adrian Seng seharusnya bisa menjaga diri Terlebih lagi, kata Pramona, yang bersangkutan pernah dua periode menjabat Bupati Tanah Laut Menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Dan saat ini menjadi anggota Komisi 4 DPR RI Apapun yang dilakukan Antri Hensa sudah sangat memalukan partai Kata Pramona di arena Kongres 4 PDI Perjuangan Hotel Ina Grand Bali B. Chanur, Jumat 10 April 2015 Pramona menuturkan, sanksi yang layak diberikan kepada Adrian Seng adalah dipecat sebagai kader PDI Perjuangan Yang memastikan, makam partai akan segera bersidang setelah struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020 resmi terbentuk Kalau sudah dipecat, buat apa kita beri bantuan hukum? Ada proses-proses internal, tetapi saya mengusulkan dipecat karena ini sangat memalukan, ujarnya Pramona mengungkapkan Ia langsung menghubungi salah satu pimpinan KPK untuk mengkonfirmasi kabar ditangkapnya seorang kader PDIP di Hotel Swiss Bell Resort Sanur, Rabu, 9 April 2015 Meski mendapat konfirmasi bahwa kader tersebut adalah Adrian Seng Pramona belum dapat memastikan mengenai kasus yang menjerat kadernya tersebut Kasusnya, pimpinan KPK masih menunggu dari penyidik karena saya sendiri belum tahu Kalau merabah-rabah, saya tidak berani buat statement, kata Pramona Terima kasih, Hari Yibo Channel